Intro Bismillahirrahmanirrahim Sebagian amalan di hari Jum'at Faedah aku yang khusus diamalkan di hari Jum'at 1. Barang siapa yang membaca ya muhaimin 100 kali setelah mandi Jum'at Maka Allah SWT akan memberikan kewibawaan dan kemuliaan 2. Barang siapa yang membaca surat Al-Qadr 7 kali Antara doa dan di hari Jum'at Maka Allah SWT akan melunasi semua hutangnya 3. Barang siapa setelah surat Jum'at Membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas Masing-masing tujuh kali Tanpa merubah posisi duduknya Tasyahud akhir Dan tanpa berbicara sebelumnya Maka Allah SWT akan menjaganya dari semua kejelekan sampai Jum'at berikutnya 4. Barang siapa membaca ya batin 33 kali setelah surat Jum'at Maka Allah SWT akan menjadikannya ahli batin 5. Barang siapa setelah surat Jum'at membaca Maka segala kebutuhannya akan terpenuhi hingga hari berikutnya 6. Barang siapa yang berdoa ya agnini ya mugni 40 kali setiap 10 dari bacaan tersebut ditambah Agnini ketika doa mu'minin, mu'minat pada hutbah kedua Maka Allah SWT akan meluaskan rezekinya 7. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi SAW Setelah azar hari Jum'at 80 kali Maka Allah SWT akan mengampuni dosanya 80 tahun Jika memang si pembaca tidak memiliki dosa sebanyak itu Maka keutamaan tersebut akan diberikan kepada kedua orang tuanya Dan Allah SWT akan mengangkat rajat mereka Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton